KRI, Nagapasa 403 yang dipesan dari Korea Selatan. Senin ini tiba di Dermaga Komando Armada Timur Surabaya. Kapal ini menjadi yang pertama tiba di Indonesia dari tiga kapal yang dipesan oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara. Koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto di sana, selamat siang Wida. Wida, seperti apa ini kecanggihannya dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kapal selam ini? Mencapai triliunan rupiah, Iqbal. Jadi yang terpenting adalah baru saja kita bisa melihat salah satu sejarah di mana salah satu tiga dari kapal selam Indonesia ini baru saja bersandar di Dermaga Komando Armada Timur di Surabaya, Jawa Timur. Tepat di belakang saya. Ini adalah kapal selam Naga Pasa 403 bersandar tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya melakukan perjalanan tanpa henti kurang lebih 15 hari dari Korea Selatan. Dan memang kapal selam ini didatangkan langsung dari Korea Selatan karena memang produksi dari DSMA atau Daiwo Shipbuilding and Marine Engineering di mana Indonesia memang memesan tiga kapal selam di sana dengan sistem TOT atau Transfer of Technology. Dua kapal selam diproduksi di Korea Selatan dan satu kapal selam nanti rencananya ini akan diproduksi di PT PAL, BUMN galangan kapal di Indonesia yang nantinya memang sudah memiliki kesepakatan dengan Daiwo ini untuk Transfer of Technology-nya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keistimewaan kapal selam Naga Pasa 403 ini kita bisa bertanya langsung ke Kasal, TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Adesupandi. Bapak, boleh dijelaskan. Yang pertama adalah yang tentunya pengen tahu dari masyarakat Indonesia adalah kenapa harus memasang di Korea Selatan dan apa keunggulan dari kapal selam ini? Baik, terima kasih. Pada dasarnya pengadaan kapal selam merupakan rencana strategi angkatan laut yang sudah tercantum dalam program Minimum Essential Forces. Bahwa dalam Rencetrat dan Angkatan Laut kebutuhan 12 kapal selam untuk mampu kita melaksanakan kedaulatan negara di laut karena jenis kekuatan angkatan laut untuk kapal selam ini dibutuhkan dalam rangka peperangan bawah air sebagai salah satu fungsi kemampuan angkatan laut dan juga adalah fungsi-fungsi penangkalan atau deteran dalam masa damai. Kenapa kita memilih kapal selam jadi dari Korea? Secara teknologi kapal selam ini tidak jauh beda dengan kapal selam yang sudah kita miliki. Sejak tahun 1980 kita memiliki kapal selam kelas U-209, KRI Cakra dan KRI Nanggala yang sudah mengabdi kepada negara dari tahun 1980 sampai tahun 2017 berarti 37 tahun. Diharapkan bahwa teknologi ataupun disen rekaise engineering dari U-209 yang diadopsi oleh Korea Selatan itu wujudnya adalah KRI Nagapasa 403. Sehingga diharapkan dari sisi teknologi tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita miliki. Dan dari sisi ukuran juga masih sama. Typical dari dua kapal ini adalah tipe kapal selam diesel elektrik. Di dalam lingkungan angkatan laut dunia memang ada kapal selam diesel elektrik dan kapal selam nuklir yang dibedakan berdasarkan pada pendorongan yang untuk angkatan laut kita sementara kita masih berkisar pada kapal selam diesel elektrik. Di dunia kapal selam diesel elektrik ini jenis yang kita umum ya dikenali tipe U-209, Cangbogo ini dan juga kiloklas yang Rusia termasuk juga skorpen yang dari Perancis. Nah kenapa dipilih oleh kita untuk Cangbogo ini atau kebutuhan kapal selam ini? Karena tadi itu. Jadi sisi teknologi tidak jauh bedanya. Karena bagaimanapun juga jenis ataupun pembuatan kapal selam di negara manapun juga akan tergantung isian. isian daripada kapal selam biasanya kita yang memilih. Berdasarkan pada kebutuhan kita. Kebutuhan kita salah satu pertimbangan juga yang tidak kalah pentingnya adalah komunality. Karena berkaitan dengan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan. Jangan sampai terlalu banyak sistem akibatnya kita waktu habis untuk mempelajari sekian sistem. Oleh sebab itu faktor komunality. Yang berikutnya kan kita keinginan untuk transport teknologi diharapkan nanti kapal ketiga itu PT PAL yang sudah dilengkapi infrastruktur untuk membangun kapal selam diharapkan nanti mampu membuat sendiri untuk kebutuhan angkatan laut. Jadi memang pertimbangan teknologi yang berikutnya adalah kepertimbangan ke depan kita sendiri. Karena kebutuhan kapal selam nampaknya belum berakhir ya. Tetap dibutuhkan bagi angkatan laut untuk memenuhi susunan tempur kekuatan ini. Pastinya Pak dibutuhkan. Boleh dijelaskan sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki berapa kapal selam dan sebagai negara kepulauan apakah memang sudah mencukupi Pak? Baik, jadi kalau dilihat luasan wilayah kita sebenarnya butuh kapal selam banyak tapi kan kita juga mempertimbangkan kemampuan negara. Luasan wilayah kita itu secara rasional berpikir rasional dengan ada wilayah dalam dan dangkal dan dari sisi cakupan juga dengan proyesi tempur nantinya kita hitungan kita 12 dan kita pernah pada tahun 60-an kita memiliki 12 kapal selam kemudian karena kondisi keuangan negara sehingga tahun 80-an kita hanya mampu mengganti 2 buah tahun 2000-an 2010-an sudah ada kemampuan pembiayaan negara sehingga kita bisa beli lagi 3 kalau dihitung kalau dihitung berapa kisaran kita nanti 12 nah kita bertahap berarti 2 sama 5 kita pelihara sampai nanti berikut bertahap tambah lagi karena kekuatan kapal selam menjadi faktor penentu juga dalam peperangan laut sebagai faktor deterian karena kedua kapal selam merupakan jatah strategis jadi sekarang golnya adalah memiliki 12 kapal selam dan sekarang posisinya 3 pembiayaannya ini sampai berapa Pak satu kapal selam satu kapal ini kalau hitungan kasar 4,5 triliun ini 360 juta dolar satu kalau saya utak-atik dengan kursa hari ini antara 4,7 triliun cukup mahal tapi juga membangun kapal selam ini lama ini kontrak kapal ini sudah dimulai tahun 2011 kemudian efektif kontrak 2013 kemudian 2017 sampai disini artinya 4 tahun untuk membangun kapal selam tipe ini kapal selam nuklir lebih lama lagi dan ini sistem pembeliannya adalah transfer of technology artinya nanti dua kapal selam diproduksi di Korea Selatan dan satu rencananya diproduksi di PT.PAL kemampuannya PT.PAL menurut Bapak seperti bagaimana? sebenarnya kan kalau dilihat dengan riwayat anggaplah kemerdekaan kita dengan Korea relatif sama usianya kemudian angkat lalu juga relatif sama sehingga sebenarnya infrastruktur itu logika kita relatif sama perkembangannya artinya bahwa dia lebih dulu bisa bikin kapal selam ya kan itu kan dibanding kita nah kita belajar sama mereka sehingga diharapkan dengan kontrak tiga buah kapal selam satu kita harapkan dibangun disini prosesnya bertahap tentu saja mulai dari assembly berikutnya membuat sendiri tetapi itu yang jelas harus didukung dengan kemampuan industri komponen propulsi harus ada radar kemudian kompat sistem kabel pompa dan sebagainya industri komponen harus kuat karena korea selatan juga didukung oleh industri komponen lokalnya yang bagus kita juga nantinya ke depan seperti itu Pak boleh diperjelas ini kan kalau jelas pesan di korea selatan ini adalah tiga satu nanti diproduksi PT PAL sedangkan kebutuhan kita ini adalah dua belas kapal selam apakah nanti rencananya kapal selam yang keempat dan kedua belas ini akan diproduksi sendiri di Indonesia kan nanti dari kapasitas kemampuan PT PAL akan kelihatan di kapal ketiga kalau sudah betul-betul mampu ya dari hasil kan kembali ke outcome-nya si piat PT PAL ini yang kedua adalah juga yang tadi saya sampaikan ada namanya industri komponen ada nanti berapa persen offset yang masih yang kita bisa penuhi mungkin bertahap juga gitu kan karena mungkin nanti ke depan misalnya seperti radar harus masih tetap dari korea misalnya atau ada kontropat lain yang kita bisa manfaatkan paling tidak pengalaman membuat itu suatu hal yang sangat penting bagi galangan dalam membangun suatu sistem yang berbeda kalau kapal niaga kapal frigate sudah bisa bikin berbeda sama dengan Belanda tapi untuk yang kapal selam ini butuh kealian keterampilan khusus seperti itu terima kasih Laksamana TNI Adi Supandi Kasal dan silahkan melanjutkan kegiatan lagi dan memang kapal selam ini dinamakan oleh Menhan beserta istri dan juga Kasal yang memang pada awal awal Agustus kemarin ini datang di Korea Selatan ini dengan menamakan Naga Pasa yang artinya ini adalah salah satu busur panah dari Indrajit salah satu tokoh perwayangan yang mana busur panah ini diketahui bisa berubah menjadi seribu ular dan diharapkan kapal dengan panjang sekitar 60an meter dan juga diameter 6 meter ini nantinya yang memiliki spesifikasi kemampuan untuk melemparkan sekitar 8 torpedo ini bisa melawan musuh dan juga mempertahankan kedaulatan negara dan juga pertahanan Indonesia kembali ke Iqbal baik Wida Subianto langsung dari Surabaya Jawa Timur terima kasih KRI Nagapasa 403 yang dipesan dari Korea Selatan Senin ini tiba di Dermaga Komando Armada Timur Surabaya kapal ini menjadi yang pertama tiba di Indonesia dari 3 kapal yang dipesan oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara KRI Nagapasa 403 adalah salah satu dari 3 kapal selam yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan kapal ini memiliki panjang 61,3 meter memiliki kecepatan kurang lebih 21 knot di bawah air kapal tersebut bisa menampung 40 kru dan dapat berlayar hingga lebih dari 50 hari sebagai kapal perang KRI Nagapasa juga dipersenjatai oleh torpedo dengan fasilitas 8 tabung peluncur KRI Nagapasa adalah kapal selam pertama yang diterima Indonesia dari 3 kapal yang dipesan berdasarkan perjanjian transfer of technology 2 kapal selam dibuat di Korea Selatan pembuatan kapal selam ketiga baru akan dilakukan oleh PT. Pal Surabaya sebagai produksi bersama rencananya kapal selam kedua dan ketiga akan diberi nama KRI Trisula 404 dan KRI Nagarangsang 405